Duduk aja kali ya. Ini gak sih? Misalkan ini. Jongkok tuh gak enak. Gue jadi duduk. Oke, gini aja. Halo guys. Kembali lagi di channel gue, Edo Borne. Kali ini videonya gue akan ngasih tau tutorial atau cara pengeleman papan yang mengelengkung. Jadi gini guys. Gue punya papan melengkung. Ada beberapa cara pengelemannya. Langsung aja bang, langsung dilem. Nanti juga rata sendiri. Iya bener. Tapi, coba kalau dilihat dulu ya di sini ya. Di sini, gue punya papan ada dua nih. Ini yang satu tidak sejajar nih. Yang satu melengkung. Iya kan? Gimana caranya? Langsung aja bang, dijepit. Lo kan punya klem. Iya, betul. Tapi kalau gue beda caranya. Gue akan menggunakan biskuit jointer guys. Kenapa? Karena begitu papan ini melengkung, kan harus direkatkan kan. Nah, biskuit jointer itu akan nyeset bagian tengah dari kedua belah papan ini untuk menaruh biskuitnya dan menambah kekuatan lemnya di situ. Jadi, yang udah melengkung-melengkung ini dia tidak akan narik keluar lagi. Insya Allah. Katanya sih begitu. Gitu guys. Oke. Cara pertama yang dilakukan adalah satu jepit dulu papannya. Dijepit yang melengkung-melengkungnya. Lalu yang kedua, tandain bagian mana yang mau di biskuit jointer atau diseset. Setelah ditandain, baru deh langsung kita ambil biskuit jointernya. Kita seset. Pertama-tama kita letakkan dulu papan yang mau di biskuit jointer ke apa namanya tempat yang rata. Kebetulan table saw itu kan rata ya. Gue taruh di table saw. Lalu ambil biskuit jointernya. Terus kita ratakan dulu dudukan biskuit jointernya ke papan. Jadi itu yang menandakan tepat di mana biskuit jointernya diaplikasikan. Di tengah-tengah di paling bawah biskuit jointer itu ada garis itu yang menandakan sesetannya itu berada di mana. Ini ada di tengah-tengah papan nih. Segini nih. Di sini nih. Nah setelah itu udah diratain semuanya udah disetting langsung aja. Oh ada lagi. Jadi setiap tanda yang tadi kita buat itu udah ada penandanya di mesin biskuit jointer. Pas di tengah-tengahnya. Ada garis atas sama garis bawah. jangan lihat garis yang dataran bolong itu aja itu belum tentu pas. Itu ada garis depan sama garis belakang. Nah disitu tuh itu letak kelurusan bagaimana kita mau nyesetnya. Ya. Langsung aja abis itu. Kita seset deh. Jangan lupa gunain kacamata, masker, dan penutup kuping. gue biasanya kayak gitu. Ya. Kita seset satu-satu. Ada empat delapan titik yang perlu diseset. Gampang banget. Tinggal pencet. Dorong. Pencet. Dorong. Seperti ini. Ini yang gue lagi lakuin. setelah itu setelah semuanya diseset tinggal kita lem deh. Nah disini gue menggunakan lem krona. Lem kronanya water resistant karena gue mau pakai papan ini buat tatakan rak atau bumbu. Jadi kan dekat-dekat air tuh. Gue pakai yang water resistant. Tentuin tinggal masukin biskuit jointernya di lubang-lubang yang udah udah diseset terus di lem habis itu diklem. Kalau bisa klemnya yang rata. Kenapa? Biar lem dan kayunya itu saling merekat. Jadi kenapa gue pakai biskuit jointer? Di sesetannya di sesetan biskuit jointer itu ya kan ada lubang kita masukin kayu kita masukin lem. Lem sama kayunya menggumpal jadi satu keras. di kedua belah sisinya itu tadi yang gue bilang di awal. Itu yang memperkuat join daripada kayu ke kayunya. Ya guys? Oke? Sekian dulu video dari gue guys. Kayaknya cukup. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kasih tau ke temen-temen yang ada guys mengenai video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Oke? Thank you. Bye-bye.